oke teman-teman assalamualaikum selamat sore teman-temanku semua ini kita ngambil telurnya gurame nih yang ini barusan yang kita ambil tuh minyaknya masih banyak itu nih ini cuman kita ngambilnya ini telat ini teman-teman jadi seperti ini sudah kalau kita ngambil telur gurame kondisi kita telat ya kan jadinya itu seperti ini nih nah ini ini banyak yang bonor nih jadi usahakan kalau kita mempunyai induk gurame ini jangan sampai telat ngambilnya biar enggak terjadi seperti ini nih bonornya banyak ini kemarin nih sebenarnya ini rezeki yang terlewatkan nah ini banyak ini teman-teman telurnya itu yang warnanya putih nih 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 bonor teman-teman terus yang kuning jernih itu bagus telat ya seperti ini sudah habis ini kita ganti ini aja teman-teman ini sarangnya udah waktunya yang kemarin kita videoin sebenarnya itu harus dikuras cuman tadi pagi kita mau ngurasnya juga kita lagi mindain bibitan juga gitu akhirnya kesibukan terlalu banyak akhirnya nggak sempat kita kuras gitu seharusnya kita ganti ini sudah untuk sarangnya akan seperti ini teman-teman ini banyak kumannya ini teman-teman jadi efeknya bisa jadi nanti ke telurnya yaitu dan guramenya pun dia bertelur karena keadaan terpaksa itu brojol gitu teman-teman ini buat sarang juga nih yang ini baru saat itu buat sarang juga ini tapi tetap kita ganti aja teman-teman nah ini kan nih buat sarang ini teman-teman kita ganti aja ini dengan sarang yang baru ini kemudian yang ini kita kita bilas ya kan kita bersihkan kemudian kita jemur sarangnya nih banyak yang bonor teman-teman tuh kan tuh kan banyak ya bonor ya ini jadi usahakan induk gurame itu harus selalu dikontrol bertelurnya rata-rata itu di suri hari jam segini ini teman-teman nah ini bertelurnya kemarin ini sudah itu berhubung kita itu nggak sempat kan itu kan akhirnya ini sudah terjadinya seperti ini jadi jangan sampai telat ngampilnya nih oke kita angkatin teman-teman kita bersihkan aja ini sarangnya waktunya nyuci ini nah yuk diantet kita angkat sudah sana taruh sana kita kasih bandul waktu itu batu habis itu kita cuci ini nanti ini setelahnya dicuci baru dicemur selama tiga hari gitu teman-teman tunggu sampai benar-benar kering baru nanti bisa nanti disiapkan untuk dipasang kembali untuk sementara gantian yang ini teman-teman nah ini sarangnya sarangnya itu sarangnya ke bawah itu nah beginilah teman-teman caranya jadi punya serep gitu ya ini serepnya nih untuk pengganti di kalah pas waktu kondisi misalkan kepepet menjemur gitu karena disini sebagiannya tidak semuanya yang bertelur ada yang belum bertelur jadi harus disiapkan juga itu nah untuk membersihkannya bisa dilanjutkan besok pagi nguras kolamnya gitu teman-teman yang penting ada serep untuk penggantinya karena yang ini sudah kayak gini teman-teman ini banyak nah ini banyak kumannya ini jadi nanti kita cuci kemudian dijemur kita siapkan sarangnya ini akibatnya itu seperti ini teman-teman sudah ini brojol duluan sebelum dikuras brojol duluan jadi telurnya itu udah nggak kuat mungkin induknya itu si betina udah nggak kuat ya nggak kuat akhirnya brojol duluan dia telurnya udah ngepet gitu teman-teman seharusnya kita kuras kita ambil gitu kita jemur gitu dulu teman-teman oke teman-teman ini kita pasang ya kan seperti itu kan baru lagi ya seperti itu teman-teman nah seperti ini teman-teman jadinya ya kan ini baru lagi gitu jadi kalau punya serep gitu enak teman-teman yang satunya dicuci gitu kita diemin bisa nyampe lama gitu dieminnya jadi bener-bener kering betul gitu nah jadikan ini kan baru lagi gitu teman-teman oke teman-teman terima kasih sebelumnya sudah menonton semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman khususnya pemula yang mau berbudidaya ikan gurame jadi contohnya seperti ini semoga bisa bermanfaat video ini oke terima kasih Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati